5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 di tema 5 pengalamanku Subtema 2 pengalaman di sekolah pembelajaran yang keempat Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik Benny mendapat tugas dari sekolah Benny harus membawa daun kelapa Benny belum mengetahui kegunaannya Ibu guru merahasiakannya Nah, tahukah adik-adik apa kegunaan dari daun kelapa? Nah, ini adalah daun kelapa adik-adik Apa sih kegunaan dari daun kelapa ini? Salah satu kegunaan dari daun kelapa ini adalah dibuat ketupat adik-adik Nah, ketupat seperti ini ya Nah, untuk membuat ketupat ini ada cara-cara atau langkah-langkahnya seperti ini adik-adik Kalian bisa mencari tutorial membuat ketupat dari daun kelapa ya adik-adik ya Di Youtube ya adik-adik ya Jadi kalian bisa praktekkan bersama ibu kalian Mungkin ibu kalian ada yang bisa membuat ketupat dari daun kelapa ini Adik-adik, di sini ibu guru berkata Pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan Nah, kali ini kita akan membuat anyaman Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa Itu salah satu kegunaan daun kelapa adalah dibuat cangkang ketupat Nah, ini adalah caranya adik-adik Dan ini adalah langkah-langkahnya ya Kalian bisa membaca langkah-langkahnya di sini Gulung satu sisi janur Janur itu adalah daun kelapa adik-adik Sampai tiga kali pada tangan Ingat posisi pangkal janur menghadap ke atas seperti gambar Nah, ambil sisi janur satu lagi Seperti langkah sebelumnya Gulungkan pada tangan sebanyak tiga kali Dan posisi pangkal janur menghadap ke bawah untuk yang kedua ini Buatlah kedua gulungan itu saling bersilangan Janur masih dalam posisi tergulung Nah, ambil satu ujung kemudian putar ke belakang susunan janur Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang Kemudian janur yang berada pada posisi tengah Teruskan anyaman sampai bawah Dan lakukan langkah yang sama dengan janur yang satunya lagi Nah, adik-adik ini adalah teori untuk membuat cangkang ketupat Nah, untuk prakteknya adik-adik bisa mencari video tutorial membuat cangkang ketupat Hore, aku dapat membuat ketupat Ayo ceritakan ke teman-temanmu Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat Kata Benny Benny sudah bisa membuat anyaman dari daun kelapa yang dijadikan cangkang ketupat adik-adik Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagi kita adik-adik Seperti daun mangga, daun singkong, dan daun papaya Cobalah adik-adik mengukur panjang tangkai daun Nah, lalu kalian bisa membuat kolom seperti ini Tabel seperti ini Dan kalian tuliskan nama daunnya apa dan panjangnya berapa Kalian bisa menggunakan penggaris Adik-adik, Benny telah selesai membuat ketupat Kemudian Benny mendengarkan guru membaca puisi Puisinya tentang ketupat Nah, di sini ada puisi yang berjudul Ini adik-adik Ketupat Lebaran Nah, mari kita simak cara membaca puisi yang baik dan benar ya Kak Citra akan contohkan Ketupat Lebaran Ketupat Lebaran dengan sayap opor ayam Disantap sepulang dari sholat idul fitri Untuk kakek dan nenek Tetangga, sahabat Senangnya Subhanallah sungguh nikmat Nah, itu tadi ketupat Lebaran ya Puisi tentang ketupat Lebaran Coba adik-adik Baca puisi ini Dengan lafal Intonasi Dan ekspresi yang baik dan benar Nah, setiap puisi itu ada kata-kata indah Nah, setiap kata-kata itu memiliki makna atau arti Yuk kita pelajari Makna atau arti kata-kata yang ada di puisi tadi adik-adik Kata yang pertama adalah ketupat Apa itu arti dari kata ketupat adik-adik? Nah, ketupat itu adalah dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa Itu adalah arti dari kata ketupat Lalu di puisi tadi juga ada kata opor Nah, ini adalah gambar opor adik-adik Apa ya arti dari kata opor ini? Opor ini adalah masakan Masakan yang bagaimana? Nah, opor adalah gulai ayam atau itik atau daging sebagainya Yang berkuah santan kental Jadi opor itu ada kuah santannya yang kental adik-adik Itu pengertian dari opor Lalu dalam bacaan tadi ada kata santap Santap itu apa ya kalau dari gambar ini ya adik-adik ya Santap itu artinya adalah memakan dan meminum Itu adalah arti dari kata santap Berikutnya ada kata nikmat Hmm, makanan itu nikmat sekali Misalnya seperti itu ya adik-adik ya Apa sih sebenarnya kata nikmat itu artinya? Nikmat itu artinya enak atau lezat Ada kata gurih Hmm, hayam goreng itu sangat gurih Keripik itu sangat gurih Nah, gurih itu sama artinya dengan enak rasanya Seperti ikan goreng itu gurih adik-adik ya Jadi arti kata gurih adalah enak rasanya Adik-adik temukan kata yang sesuai dengan maknanya ini Nah, kita sudah pelajari ya tadi maknanya Nah, kita akan cari kata-katanya dalam kotak ini Yang pertama memakan dan meminum Tadi arti dari kata santap ya Sudah ada kata santap Lalu yang kedua dibuat dari beras Yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa Apa tadi adik-adik? Ya, ketupat adik-adik Yang ketiga enak rasanya seperti ikan goreng Ya, kata gurih Coba adik-adik cari kata gurih Ya, ini ketemu ya adik-adik ada kata gurih Yang keempat gulai ayam atau itik dan sebagainya Yang berkuah santan kental Apa itu? Opor adik-adik Lalu yang kelima enak dan lezat Ya, enak dan lezat itu adalah Arti dari kata nikmat Adik-adik, puisi adalah suatu karya sastra bahasa Indonesia Yang kata-katanya itu indah, padat, dan kias Nah, kias itu bukan makna sebenarnya adik-adik Ciri-ciri puisi yaitu tadi menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat Ditulis dalam bait-bait Nah, tadi puisi tadi itu tidak ditulis dalam bait-bait ya adik-adik ya Nanti kalian akan pelajari di kelas selanjutnya tentang membuat puisi dalam bait-bait yang ada Nah, biasanya satu bait itu terdiri dari empat baris Cara membaca puisi itu berbeda dengan membaca kalimat biasa Membaca puisi harus memperhatikan tiga hal Yaitu artikulasi atau lafal, intonasi, dan ekspresi Apa itu artikulasi? Artikulasi atau lafal itu saat membaca puisi Setiap kata yang diucapkan itu harus jelas dan tidak terburu-buru Atau pengucapan katanya jelas adik-adik Sedangkan untuk intonasi, intonasi itu jelas tidaknya tinggi rendahnya nada saat membaca Sedangkan yang terakhir ekspresi itu adalah raut wajah Kalau membaca puisi, raut wajahnya harus sesuai dengan tema puisi Kalau temanya puisi tadi tentang ketupat lebaran itu kan menyenangkan adik-adik Ya ekspresinya harus bergembira, ekspresinya senyum Berbeda kalau misalnya puisinya tentang bencana Ya kita harus sedih adik-adik ekspresi wajahnya Jadi ekspresi wajah itu harus sesuai dengan tema puisi Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 Subtema 2 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan video selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya